Konten ruang filosof Menyediakan wacana bukan sekedar basa-basi Makomat Makomat merupakan tingkatan seorang hamba di hadapan Allah Dalam hal ibadah dan latihan jiwa yang dilakukan Jadi makomat ini didapat dengan usaha manusia Secara bahasa, makomat merupakan jama' dari kata makom Yang memiliki arti pangkat atau berajar Secara istilah, makomat dapat diartikan sebagai sebuah perjalanan panjang Yang harus dilalui dan ditempuh oleh seorang salik Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Makom sufi umumnya terbagi menjadi tujuh Terdiri dari makom taubat, zuhud, fakir, sabar, syukur, riboh, dan tawakal Taubat merupakan rasa penyesalan yang mendalam Disertai permohonan ampun Serta meninggalkan perbuatan tersebut Dan berjanji tidak mengulanginya kembali Al-Ghazali mengklasifikasikan taubat pada tiga tingkatan Yang pertama, meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya Dan beralih pada kebaikan karena takut pada siksa Allah Yang kedua, beralih dari satu situasi yang sudah baik Menuju situasi yang lebih baik lagi Yang ketiga, rasa penyesalan yang dilakukan semata-mata Karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah Zuhud secara harfiah berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat duniawi Atau meninggalkan dunia dan hidup kematerian Secara umum, Zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri Dari ketergantungan terhadap kehidupan duniawi Dengan mengutamakan kehidupan akhirat Zuhud dibagi menjadi tiga tingkatan Yang pertama, menjauhkan dunia ini agar terhindar dari hukum akhirat Yang kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat Yang ketiga, mengucilkan dunia bukan karena takut atau berharap Tetapi karena cinta kepada Allah Fakir adalah tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dipunyai Dan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki Fakir ialah pendisiplinan diri dalam mencari dan memanfaatkan fasilitas hidup Pesan tersirat yang ada di dalam fakir Ialah hati-hati terhadap pengaruh negatif Yang diakibatkan oleh keinginan kepada harta kekayaan Sabar memiliki arti tabah atau konsekuen Dan konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah Menurut Abdul Qadir Al-Jailani Sabar ada tiga macam Yaitu pertama, bersabar kepada Allah Yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya Yang kedua, bersabar bersama Allah Yaitu bersabar terhadap ketetapan Allah Dan perkuatannya terhadapmu dari berbagai macam kesulitan dan musibah Yang ketiga, bersabar atas Allah Yaitu bersabar terhadap rezeki, jalan keluar, kecukupan, pertolongan, dan pahala yang dijanjikan Allah di kampung akhirat Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang diterima Syukur sangat diperlukan karena semua yang kita lakukan di dunia adalah berkat karunia Allah Menurut Abdul Qadir Al-Jailani Membagi syukur menjadi tiga macam Yaitu pertama, dengan lisan Dengan mengakui adanya nikmat dan merasa tenang Yang kedua, syukur dengan badan dan anggota badan Yaitu dengan cara melaksanakan ibadah sesuai perintahnya Yang ketiga, syukur dengan hati Rido berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah SWT Orang yang rela mampu melihat nikmat kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya Menurut Abdul Halim Mahmud Rido mendorong manusia untuk berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya Namun sebelum mencapainya Ia harus menerima dan merelakan akibatnya dengan cara apapun yang disukai Allah Tawakal artinya mewakilkan atau menyerahkan Tawakal secara istilah berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan Atau menanti suatu akibat dari pekerjaan Menurut Al-Ghazali Tawakal ialah menyandarkan kepada Allah Tadkala menghadapi suatu kepentingan Bersandar kepada Allah Teguh hati tadkala ditimpa bencana Disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenterang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!